Oke, sekarang aku ada pertanyaan lagi nih Kan kita biasanya pilih helm itu karena kita nggak cuma suka karena bentuk luarnya Karena motifnya Tapi kita juga ada ngerasa kelebihan dari helmnya itu sendiri Kalau dari aku sendiri sih biasanya kayak ngerasa Oh, helm ini kalau diputih kenceng segini Wah, langsung-langsung banting Nah, kalau kalian yang pakai aray Terutama yang mode tipe RX-7X ini gimana? Kalau seandainya waktu dipakai kenceng gitu Pernah ada masalah nggak? Kayak mungkin dia kebanting suara angin masuk banyak atau gimana Dari Deden dulu deh Kalau pengalaman pribadi aku sih pakai aray Yang pertama, jelas kalau namanya nyaman, nyaman ya Kalau dipakai spawn aman banget, enak banget dipakainya Terus kalau kita dipakai speed Dia suara anginnya pun kecil Ini yang baru ambil motor nih Yang baru ambil motor Aku udah coba kan Nah, oke ya Review GSX 600-nya itu Tadi kan aku kesini kan Kesini kan aku kan ditelpon sama dokter Cuma cepetin kesini fast Nah, udah Pokoknya aku udah manasin motor kan GSX-nya kan udah panas nih ya Salahnya aku, aku pakai cara pendek panas banget deh Nah, aku coba kan aku bandingkan Sebelumnya aku pakai Soy kan tadi bisa antar sesuatu lah ke temanku Aku gantilah pakai aray Kalau Soy, di kecepatan 180 Dia bilang merahnya sekarang Hahaha Gak, nanti aku sensor Pokoknya, pas aku pakai helm ini Di kecepatan 200 Sama sekali gak goyang Gak goyang Gak goyang Semakin kita nunduk, semakin matak Pokoknya enggak Gak, kedengar sekali Gak, sama sekali Kedengeran suara angin Makin kita nunduk Gak banyak sekali angin yang masuk pokoknya Oh, jadi bener-bener kedap ya Bener-bener kedap sekali Oke, aku gak pernah pakai aray Walaupun kejual aray Aku pun Masa dark digduk, baru kali itu Lari 200 lebih itu Hahaha Langsung review motor dia Aduh Emang Emang the best lah pokoknya aray Oke, sip Sekarang reddit gimana nih Aku gak pernah kebut ya Iya, kamu gak pernah kebut Iya, biasa santai Nah, kamu kan koleksi sekian banyak helm tuh Yang ada di rumahmu sampai aku dateng Anjir nih Ini udah kayak galerinya DK2 nih Hahaha Om Dimas, nanti kita main-main ke rumah Radit ya Hahaha Sumpah, ngalahin dah dulu Hahaha Hah, gimana gimana Sama kan ya, kalau pakai sehari-hari ini enak sih Bisa kan kalau orang-orang mikir Oh, helm full face pasti panas ya Itu fan-nya sedikit ya Kalau di hari ini, fan-nya ada banyak Oh iya, lubangnya banyak banget ya Di visor pun ada Di visor pun ada Jadi, alis itu kena angin Sombong banget baru Enggak pakai aray Haji banget Hahaha X-light ada apa? Hahaha X-light itu karena stock Oh iya Maka, kalau gak gitu aku masih pakai sak ini Om om, om kan tolong ya Endor sakku Hahaha Om, om, om Kalau ada sak yang Hasta Baru Pak ataupun closing-nya Ya Disco 50% Disco 50% Om Dimas namanya gak ada Terusnis Tidak kalo sak om Iya, enak om Enak, enak, enak Enak banget Nggak salah TJ2 Pengpadam Om, saknya itu terus selain selain dari busa kan udah di busanya tuh ini kemarin pakai ini M kan nah dari kira pertama kalau pakai helm yang lain biasakan size M L itu busanya udah ngepress banget kalau di area ini dia ngepress emang cuman enggak terlalu neken ya jadi ya enak itu pakai ini nah kayaknya kamu menyinggung suatu brand kayaknya kamu menyinggung suatu brand aku tahu itu nah sama kemarin juga bingung kan ini kenapa sih kalau dipakai helm kan area itu bulat nah jadi di belakang kepala tuh kerasa kosong itu kenapa kenapa harus kosong kepala kan menaik metik gitu kan kita waktu nyoba waktu itu berarti kamu harus pakai spoiler kayak deden enggak maksudnya di dalam helmnya oh di dalam helmnya oh spotnya gitu iya kenapa kayaknya ada yang melonggarin loh di sini ternyata gunanya tuh waduh kita nunggong pakai-maket spot gitu jadi helmnya tuh ngepress gini jadi di sini itu keisi oh gitu kensinya aku baru tahu loh aku baru tahu karena aku nggak pernah pakai harai terakhir aku pakai harai ya nggak bisa keluar ya kepadanya kalau kamu besar kepala berarti kamu nggak cocok nih pakai helm kayak ini ya contohnya kayak aku orangnya besar kepala kan nggak cocok aku pakai helm kayak gini aku dia pakai helm bapak helm scoopy tereng gitu padahal dia lo yang jualnya nih padahal dia lelan juga tapi dia nggak bisa pakai nggak tahu kenapa ya aku tunggu nih arah Indonesia datang ke tempatku nih beneran tau udah di DM ya aku bayar nih oh iya terus nih aku mau tanya nih dari sekian kelebihan kelebihan pasti ada kekurangan apa sih kekurangannya dari rajit dulu apa kurang murah harganya harganya yang barunya itu bisa sampai sembilan lah tapi kalau bekasnya tuh bisa bisa lima bisa enam itu kan penjualan ketahuan jangan nunjuk aku aku kalau mau kita mau ganti visor tuh ribet gitu loh mekanismenya jadi misalnya ini ganti visor ini harus dibuka dulu ini harus set potnya harus di lu jadi ini dibuka visor turunin lagi baru kita lengkat gitu baru lepas jadi di arah ini ya sih sistemnya memang kayak gini dia hafal ya cara buka gampang banget aku sendiri nggak tahu cara bukanya oh gitu ya kalau dari kamu gimana Den ada nggak kekurangan ya dia nggak bisa masang hahaha nggak bisa masang lagi oh bisa-bisa oh bisa masang bisa masang bisa masang bisa masang kalau kamu gimana kalau dari aku itu untuk kekurangannya ya tidak ada sih tapi mungkin kedepannya sarannya dari saya nih nah cobalah buat inovasi baru dari mulai bentuk agar tidak bulat terus hahaha mungkin agar rencino-rencino sedikit atau bisa lah yang terbaru ini sumpah langsung langsung ngejual tapi udah udah upload spoilernya ya jangan bulu hahaha tapi tapi bener loh arah itu pelit loh beli helm nih helm ini kan dapet 2 visor ya ya alam cuma dapet clear aja oh tapi ntar dulu ntar dulu hal yang paling gue nggak masuk akal dari sekian pembeli selalu nanya ke aku marshmallow ada? marshmallow apaan? aku bingung marshmallow apaan? yang ternyata itu cuman gabus buntelan-buntelan gitu di dalem ih ini orang ngapain ya nanyain kayak gini kurang kerjaan ya hahaha habis itu kedua dia nanya apa? nanya lubriken nanya lubriken ke aku ya namanya helm bekas ya lubriken nggak dipakai dong nggak mungkin dibiarin itu nggak masuk akal habis itu yang sisa ya kitab-kitab, kardus, sarung nggak masuk akal lah masih masih masuk akal kita perlu itu kan yang nggak masuk akal itu marshmallow itu buat apa loh? helm apa kayak Sark, Xlight, Nolan nggak papalah aku sebutin semua nih itu nggak pernah ngasih yang namanya marshmallow di dalem kan? nggak pernah ngasih yang namanya bantalan-bantalan gitu aku nggak tau fungsi bantalan itu apa sih itu sebenernya kalau misalnya kita larang helm di box nih, itu biar nggak kebentur-bentur aja makanya dikasih kayak penahan itu kayak bubble wrap hey buat kalian yang selalu nanya, itu kalian bisa pakai bubble wrap? murah! nggak usah nunggu marshmallow, jatuh-jatuhin harga aja mas dulu nih kalau nggak ada marshmallow ya? iya bangke kan aku jengkel jualan lama-lama aku buahin marshmallow yang beneran nih oke ini pertanyaan terakhir dan ini penting banget buat temen-temen yang nonton dan ini salah satu slogannya Arai ya why Arai gitu kenapa sih kamu pilih Arai? itu Den keren dan nyaman kasih dah sponsor, siapa tau di endorse sama Arai Indonesia pokoknya betul Arai the best lah, keren dan nyaman dari looknya tuh oke banget seperti menjadi Iron Man Iron Man bukannya motifnya AJJ ya? AJJ semua motifnya buah mungkin akhir kali kan bisa aku punya Iron Man ya? repain repain jangan deh sayang nih sayang nih ini nano nano lagi gak sih? enggak dah, ampun dah aduh, kalau kamu gimana edit? sama sih kak Dedit apa? apaan sama? ya udah ajaannya apa? iya kenapa sampai kamu pilih Arai, 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 Arai karena bagus buat di koleksi karena motifnya nih nggak nombosen nih gitu bisa dibilang ya motif-motif pembalap kan variasi warna juga banyak pembalap, pembalap nih ngefans, baru bukan pembalap, lu ngefans oh gitu ya ya oke dari warnanya juga nggak masuk dan, satu hal say no to fake helmet ya, ofabs ofabs kita berpikir elm kaw kita anti elm kaw nanti Arai jadi Garai ngarai oke segitu aja dulu untuk vlog Khalid ini thanks banget buat temen-temen yang udah nonton dari awal sampai akhir maaf kalau kita ngelantur kemana aja pokoknya terus ikutin vlog-vlog yang bakal aku buat yang jelas bakal aku improve semenarik mungkin see you guys boom hahaha 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 hahaha